yo Halo semuanya semua balik lagi baru gua di channel World Warrior Oke jadi di video kali kita balik lagi buat main game Ultraman Assemble ya jadi buat kalian pengen dulu gamenya ini kan gamenya masih dalam tahap beta ya Jadi kalau kalian yang mungkin pas masuk nggak bisa masuk kemungkinan itu servernya lagi penuh atau mereka lagi ngadain yang namanya penambahan data di gamenya ya biasanya itu sekitar jam-jam 8 atau 10 malam gitu ya kalau untuk masalah update ini tambahan datanya itu ya kalau bisa pagi-pagi kalian nggak bisa masuk otomatis itu yang kemungkinan paling besar ya karena ini guys ya servernya penuh Oke kita bakal claim dulu ini untuk XP nya ya sip naik ke level 237 alamak keselek 233 guys jadi gua perlu dua level lagi itu buat eh ngejar hari ini ini ya apa tuh namanya misinya itu guys ya Oke jadi khusus untuk video kali guys ya kita bakal ngadain namanya konten gacha di dalam gamenya ini karena untuk bonus gachaan ya guys yaitu hari ini adalah hari terakhir ya di mana ini adalah hari ketiga untuk gamenya jadi ini untuk versi betanya masih akan berlangsung sampai tanggal 7 April nanti yes ya oke lah guys kita langsung aja ke bagian gachanya ya biar nggak terlalu banyak ini makan durasi itu karena kita punya banyak sekali tiket-tiket yang harus kita gacain sama ini juga ya yang boxnya langsung oke jadi disini guys ya kita akan gacha dulu yang biasa ya kita punya dua box juga yang gimana kalau kita pakai itu sekali gacha langsung dapat sepuluh buah kartu ya kalau untuk yang ini ya red gachanya dimana yang Galaxy Samen biasa itu kita mentoknya disini paling tinggi dapatnya rank SR atau bintang 4 ya Sedangkan untuk yang gacha Super Galaxy Samen itu bisa dapat kartu SSR dimana kalau kalian gacha 10 kali itu bakal terjamin dapet kartu SSR gitu ya Oke kita langsung coba aja guys gacha kita yang pertama serot ini sih nanti kalau kita dapat banyak kartu yang sama guys enggak perlu khawatir karena bisa kalian tumbalin itu buat ditingkatin karakternya ke yang bintangnya lebih tinggi gitu ya untuk sementara sih kartu ini ya karakter utramen yang bisa kita dapetin itu masih sedikit ya karena juga ini masih bersih beta gitu wes ya jadi nggak banyak yang bisa kita pakai karakternya tapi ya bisa dibilang udah mantep-mantep lagi sih tadi kita udah pakai 20 ya sedangkan gua punya tiket itu 101 itu besi sedangkan untuk yang ini supaya lagi sama kita punya 15 ditambah ini 10 kita punya 25 itu jadi dihitungannya itu ya sekitar 100 berapa ya 120 tadi ya 120 ditambah 1225 eh tambah 25 berarti kita punya 145 tiket ya oke ya mantap banget mantap banget banget kita gacha sekali sekali nih guys ya Oke ini kita nggak perlu ingetin ini kita langsung aja gacha guys ya serot waduh masih di klik kah kita sekali-sekali dulu guys ya 10 kali ya itu baru itu gacha yang ininya ya kemudian nanti kita bakal ke bagian karakter juga ada ini juga nanti putut dijelasin ke temen-temen semua biar nanti enggak bingung gitu ya oke gacha sekali dapet SR itu lumayan guys ya dapet sih siapa tadi ya Zegan ya terus kita dapet Zero bintang dua ayo guys yoyo yoyo ini sih kalau di awal-awal ini memang ya karakternya masih dikit tapi ya tetap worth itu guys ya kalau kalian mainin gamenya ini karena ya kita walaupun apa player gratisan itu bakal tetap bisa ngumpulin tiket-tiket ini asalkan kalian itu main gamenya itu rajin lagi aja dari login terus kali ngerjain daily mission itu pun bakal dapet tiket gitu guys ya enggak kayak game sebelah yang kagak niat gitu ya udah bikin apa karakternya ngasal gitu terus eh gameplaynya juga kayak gitu-gitu aja dan untuk bagian leveling yang leveling di game ini masih termasuk enak guys karena kalian dikasih semacam fitur ya gimana kalian itu bisa tetap dapat di XP walaupun kalian lagi off dari gamenya gitu ya Oke lah kita dapet open dan tiga kita langsung gacha guys 10 kali ya siaset ini sih udah pasti dapet SR gitu ya Oke kita dapet dua SR itu Melba eh dapet tiga cuy gila Oke nice parah ya itu dapet sini juga ya aduh monsternya gue lupa sih serigala hehehe kalau nama mosas yang lupa guys ya Melba terus kita dapet ini ya Alpa Edge Alpa Edge itu kalian di awal bakalan mudah dapetnya guys ya gabungin aja kartu ini Ultraman oh bintang tiga gitu ya Oke dapet solid burning nice kita lanjut lagi sorry guys ya untuk seorang gamenya gue kecilin karena takutnya ada yang kopi rekla karena gamenya ini ada lagu-lagunya gitu guys ya Oke ini kita dapet salah satu Kaiju yang muncul di movie-nya Ultraman Ryubu juga guys ya yang dibikin sama Torigya itu dari temennya si ini ya Kasumi ya kaca lagi guys Oke dapet sih ini lagi si serigala siapa namanya gue lupa cuy wah ya ampun bisa-bisanya gue lupa cuy oke Melba lagi bintang 4 nice sih ini gue penasaran ya kayaknya sih untuk Kaiju-Kaiju juga kalau kita naikin bintangnya guys ya itu paling tinggal cuma bintangnya doangnya nambah gitu guys ya tapi dia tuh nggak ada evolusi ya Sedangkan untuk karakter Ultraman di game ini guys ya beberapa itu kalau kalian naikin bintang ya formnya itu bakal kayak berevolusi gitu guys ya ke form lainnya dan scalenya itu bener-bener agak ngebigongin nih sebenarnya ya Oke kita dapet si Zero ini juga ya apa tuh namanya sih strong Corona guys ya kita lanjut dapet tiga lagi SR nya Wah emas guys gue dikasih SSR ga ini Oh gue kira dikasih SSR dia pas munculnya emas gitu ya bikin orang seneng aja dia waduh ngacau ini ngacau ngacau gue pikir dapet SSR ya kagak ternyata guys ya memang benda-benda kita mentok disini cuma SR ya ya jadi ya kalau kalian gacau 10 kali otomatis ya terjamin gitu guys ya kalian bakal dapet yang namanya SR kalau di gacau yang ininya yang super Galaxy sama otomatis kalian dapet SSR gitu guys ya Oke ini dia guys gacau kita yang terakhir untuk yang Galaxy summon biasa kita akan lanjut gacau di super Galaxy sisa menurut ya set-sepuluh kali langsung guys ya terus nanti sisanya 20 kali gitu sekali-sekali aja gitu ya hahaha oke nice Oh mebius burning breath ya kemudian kita dapet juga si dapet lu gial ya traffic dulu gial Oke kita gacau sekali-sekali saja ini sekali-sekali saja yes sebenernya langsung gacau 10 kali ini lebih mortis ya daripada gue sekali-sekali ya oke dapet tiga tiga itu guys ya kalau kalian udah dapet dua Ultraman tiga yang power type-nya kalau kalian upgrade lagi kartunya ke ini ya ya rang yang selanjutnya itu you are ya itu kalian bakal dapetin Ultraman tiga yang tornado-nya gua pikir bakalan dapet ini guys eh apa tuh namanya sih yang ini ya glitter ya ternyata enggak guys beda di sini ya konsepnya ya agak lucu sih Oke kita dapet lagi nih kayu satu ini juga guys ya kayu-kayu ini nggak bisa kita pakai di tim itu guys ya itu yang mungkin agak disayangkan ya kalau misalnya yang bisa kita pakai di tim itu bakal lebih bagus sih oke SR nice tiga lagi power type gua bisa naikin ini langsung nanti ke Ultraman tiga yang tornado nya ya ngarepsi dapat op lagi ya op sama ini sih Hai Zero itu disini paling tinggi guys ya dari formnya itu strong Corona habis strong Corona ke Luna Miracle terakhir versi tertingginya untuk sementara ya itu range ur-nya ya utrariannya itu jadi di Ultimate Zero itu asya Oke esok Hai hasil menabung berapa hari ya sengaja enggak gua pakai gitu ya demi ini konten gajahnya sebagi mau nunggu sampai hari ketujuh gamenya ya karena di hari ketujuh kita masih bakal dapet gajah 10 kali lagi itu guys ya yang untuk ininya ya dari Super Galaxy samanya tapi karena memang bonusannya ya itu hari ini yang terakhir ya ini mending dipakai sekarang karena kalau kita nungguh aja sekarang itu otomatis bisa meninggalkan bonus-bonus yang lebih banyak gitu guys ya ini nggak perlu kita ke bagian tas dulu gua ngecek ada nggak ya itu sisa tiketnya Oh sudah kepakai semua ternyata tiket-tiketnya guys ya Oke nggak papa sudah ini juga kita dapat karakter yang mantap ya dan disini guys ya kalau kalian pengen masuk ke bagian karakter kalian bisa pilih yang ginsyong ini ya kalian nanti bakal diarahin ke bagian karakter dimana disini kalian bisa ini susun tim kalian ya eh kemudian disini sebenernya udah pakai armor untuk karakter gua gitu bisa jadi kalau pas main itu nggak akan berasa lagi Ultraman beta smash nya ya jadi lebih kayak armornya tapi guys ya untuk armor di sini itu masih cukup sesuai logika dimana mereka itu masukin armor-armor dari para keju jadi armor yang kita dapetin itu ada banyak macem sih sebenernya tapi yang pasti sih disini gua dapet armornya untuk yang hyper z-pon guys ya Oke jadi disini gua bakal nyelesaikan satu misi dulu guys ya kita bakal pakai empat eh lima karakter yang bintang empat gitu guys ya itu buat nyelesaikan satu misi ini gua udah butuh satu karakter lagi oke udah ya kita selesaikan misinya gua udah selesai itu manakah dia paham lima karakter bintang empat eh kok enggak ada cuy apa sih soalnya ini cuy mana misinya kayaknya sih udah lewat guys ya misinya ya harusnya ya atau iya bentar ya badan juga sih gua kemarin bintang empat bintang empat bintang empat udah udah bintang 4 semua guys ya Oke lah kita bakal langsung gabungin aja karakternya guys ya jadi buat menggabungkan karakter disini tuh ada persyaratannya juga guys dimana kalau misalnya kalian pengen gabungin karakter bintang satu kalian bakal butuh lima kartu keutamaan lagi semisal kita ambil contoh kita gabungin Ultraman tiga dulu guys ya jadi disini buat kalian pengen naikin utraman tiga bintang tiga ke bintang empat itu kalian butuh bahannya itu empat buah kartu Ultraman tiga yang bintang tiganya jadi disini guys ya memang konsep game itu lebih bagus daripada game sebelah ya dimana itu kalau kita mau beli karakter pun susahnya minta ampun gitu ya tapi disini kalian dimudahin karena itu bisa kumpulin tiket kemudian gacha dan kalau pun kalian dapat karakter yang sama bisa kalian tumbalin untuk naikin karakternya itu guys ya oke nah satu lagi guys ya kalau misalnya kalian pengen naikin karakter yang lebih tinggi misalnya karakter bintang 4 ke bintang 5 ini yang bahannya itu penting jadi disini guys kalian itu akan dapat karakter keju yang bintang empat gitu guys ya itu bisa kalian tumbalin guys jadi untuk kartu yang terakhir ini guys ya bahannya itu adalah kalian harus mengorbankan tiga buah kartu yang bintang empat guys ya untuk jadi bahannya jadi disini kita bakal korbanin itu si Melba aja guys nah disini kalian bisa lihat ya kita korbanin Melba terus sejadilah Ultraman tiga power type oke kemudian kalau mau cepet lagi guys ya bisa kalian bisa klik yang bagian ini yang ijian hocong ya dimana satu klik untuk gabungkan semuanya ya cuma disini nantinya mungkin bakal kepake bahan-bahan yang tidak kalian inginkan gitu guys ya jadi saran gua sih kalian masih ini aja lah guys ya pakai apa tuh namanya manual aja gitu guys ya walaupun memang agak ribet tapi kalian lebih inilah guys ya misalnya ada bahan yang nggak pengen kalian pakai itu lebih bagus gitu guys ya oke kita gabungkan tiga tornado push nice kita udah dapet kartu UR pertama kita guys ya kemudian kita akan gabungkan Ultraman Z Beta Smash Beta Smash disini gua bakal korbanin Zegan aja Iga Zegan kita gabungin jadi Beta Smash Beta Smash nya kita gabungkan lagi guys ya jadi oke ini dia guys Beta Smash nya kita gabungkan lagi menjadi Ultraman Zeto Gama Future yes oke UR kedua kita guys ya mebius gue coba mebius 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 bisa gak itu mebius bisa gis ya kita jadikan ini dulu mebius finic blep ya finic brevenya kita gabungin kemudian dua finic brevenya kita gabungin lagi guys jadilah mebius infinity mantap ya tim kita sekarang eh udah udah dapet 3 Jumar cuy tinggal zero ya coba coba gua pengen naikin zero dulu zero ini kita kekurangan bahan nih nanti guys ya kita korbankan aja para keju ini untuk menjadi santapan gila guys ya oke nice oke yang sisanya gua pakai sistem ini aja ya langsung kita gabungin guys tau ini oke zeronya dapet oh ini lagi ya kita dapet obermat juga nice langsung saja le eh gua ini ya ya obermat nya gua naikin dulu ya karena takutnya ini bahannya kurang nanti guys ya oke obermat kita korbankan aja eh oh itu ada tanda panah keatas itu kemungkinan ini guys ya nandain kalau misalnya tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi guys ya oke nice 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 kita SSR ada tiga you are ada ini tiga nice Ultraman tiga gua banyak ya kita gabungin aja guys ya oke ini dia Ultraman oh itu ada dua jadi obnya bisa kita naikin lagi guys ke bermain ya jitnya nih kita belum dapet jit ya jitnya bintang 4 gua nggak mau pakai jit bang gue mau pakai Ultraman ini aja pakai Ultraman Z yang gamma future nya ya jadi sekarang kita bintang 5 semua karakter you are ada empat cuma satu SSR ya kurang yang zero aja nanti mungkin hari ketujuh kita dapet dari inggacan kita bakal naikin lagi zero nya jadi kita butuh satu eh zero ini ya strong Corona lagi itu guys ya berdapetin Luna Miracle dari Luna Miracle kalau nanti kita naikin ke Ultimate Zero guys ya ini kita sisanya cuma jit aja sih jit itu you are nya jadi Magnificent guys ya bukan jadi Royal Mega Master ya oke mungkin itu aja guys untuk video kali ini jadi kita udah sedikit jelasin juga soal yang bagian gacanya kemudian kalau misalnya kalian pengen naikin karakter kalian itu bisa banget ya kalian itu bisa tumbalin aja karakter yang bintang 4 mungkin satu tambahan lagi ya dimana disini kalau misalnya kalian pengen pakai karakter kayu guys ya itu nggak bisa jadi kemarin gua udah nyoba nih kita naikin kayu nya itu ya nggak bisa guys jadi disini kita itu cuma bisa memakai karakter Ultraman saja untuk tim kita sedangkan untuk kayu itu cuma menjadi bahan tumbalan gitu ya oke kita mungkin coba ya kalau misalnya kayu itu digabungin ya harusnya sih mereka nggak ada evolusi apa-apa ya karena memang udah yang terakhir ini Jun udah oh udah paling tinggi katanya guys ya I Ching Tatau Cui kau sing ya jadi katanya udah yang paling tinggi untuk bintangnya jadi mentok-mentoknya itu para kayu disini cuma bintang 4 guys ya ada mungkin yang bisa jadi bintang 5 tapi ya karena memang cuma bahan ini ya bahan untuk tumbalan gua rasa sih ya cukup masuk akal gitu guys ya oke sampai di sini dulu guys untuk video gameplaynya semoga video bisa menghiburkan semua dan kalau kalian suka videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share video guys ya jadi untuk game kali ini kita bisa pastikan gamenya itu cukup menyenangkan untuk memainkan dan ya sebagai player gratisan itu cukup oke gitu guys ya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya akhir kata salam gamers adieu sub indo by broth3rmax